Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Apa? Kepala Sekte Tei secara pribadi mengeluarkan perintah untuk membunuhnya Kami retret selama seribu tahun, dan karakter jahat seperti itu muncul di antara murid-murid dari Sekte Yuhua Apa yang dia lakukan? Taois Huntian marah Anda tahu? Taois Huntian adalah kakak laki-laki dari Yang Mulia Abadi Linglong dengan mana yang tak terbatas, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi di telapak tangannya Ketika saya bepergian tahun itu, orang ini sudah terkenal di surga dan ribuan alam dan kultifasinya masih di atas maha guru Kata Tao Ling, saat Ruizi memanggil Tao Ling, raksasa abadi itu mengguncang seluruh tubuhnya saat mendengar kata-kata Ruizi Para wakil kepala lainnya juga terkejut Mereka secara alami tahu, apa konsep dari Huntian yang secara pribadi mengumumkan perintah untuk membunuh Menurut kebenaran, bahkan jika karakter di alam rahasia kekuatan supernatural begitu kuat Mereka tidak akan menarik perhatian raksasa abadi dari alam rahasia umur panjang dan kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama Ini seperti tidak peduli seberapa banyak sekelompok semut membuat keributan Orang tidak akan mengganggunya Beberapa raksasa abadi dengan wajah asing yang hadir di sini semuanya adalah wakil kepala Murid sejati yang hidup seribu tahun yang lalu Dan status mereka meningkat setelah mereka dipromosikan ke dunia rahasia umur panjang Menjadi kandidat untuk Queen Whitefeather Statusnya sangat tinggi, jauh di atas rata-rata penatua Meskipun basis kultivasi dari wakil kepala ini sama dengan Ru Yizi Mereka semua adalah orang-orang di alam rahasia umur panjang Selama mereka menerobos alam keabadian Setelah Feng Baiyu turun tahta, jabatan kepala itu pasti miliknya Orang-orang ini selalu didaki oleh murid sejati Mereka semua adalah karakter arogan dan pelanggar hukum yang telah melintasi dunia ribuan tahun yang lalu Jika Fang Han, Hua Tiandu, Fang Kingsu, dan Meng Shaobai Masuk ke dunia rahasia umur panjang dan menjadi wakil kepala Mereka akan bersaing dengan mereka untuk posisi teratas Fang Han ini baru saja membunuh dua murid utama inti emas dari Taiyi Dan kemudian mempersembahkannya kepada Yang Mulia Abadi Linglong Sebagai hadiah ulang tahun Penatua Tianxing berkata dengan dingin Wang Daoling, Yi Jianqiu, Chen Tianxia Bagaimana dengan kalian? Tiga orang? Tidak ada prestise seperti itu saat itu Ruizzi sebenarnya ingin memberikan sanksi kepada murid yang menjanjikan seperti itu sekarang Saya tidak setuju Apa pendapat Anda? Haha, mendominasi, membunuh seorang murid inti emas Yang didedikasikan untuk Linglong Sianzun, hebat Aku mengagumi keberanian semacam ini Ruizzi, sebagai murid sejati Yuhu Amen kita Tidak memiliki semangat untuk membunuh, mengapa? Yang bertanggung jawab guru yang hebat Jika itu pria yang lembut Aku tidak akan terlalu malas untuk bersaing dengannya untuk posisi itu Aku akan memotongnya dengan pedang Kata seorang pria parubaya berpakaian putih memiliki cincin pedang lembut yang melilit pergelangan tangannya Seperti gelang, berkilau, pria ini disebut Yi Jianqiu dan juga wakil kepala Seribu tahun yang lalu, di antara murid sejati Sekte Yuhua Dia bahkan lebih terkenal daripada Hua Tiandu Tetapi setelah dia dipromosikan menjadi raksasa abadi Dia retret selama ribuan tahun Sekarang Sekte Yuhua tidak ada murid yang tahu bahwa ada orang seperti itu Gerbang dalam dan luar Yuhua Termasuk murid sejati dan guru dengan kekuatan supernatural di lima surga dan alam manusia Memiliki masa hidup kurang dari seribu tahun Selama seribu tahun, untuk master biasa, berapa generasi yang bisa diganti Yi Jianqiu, kamu benar Sebagai murid sejati Yuhua Men, kamu pasti kejam Kalau tidak, jika kamu menjadi kepala sekolah Kamu tidak akan bisa menghalangi orang lain Kata wakil kepala raksasa Chen Tianxia yang tinggi dan kurus berkata Jika putra ini dipromosikan menjadi raksasa abadi Tetapi saya ingin bersaing dengannya Saya mundur selama seribu tahun Temperamen saya telah banyak berkurang Dan darah saya dikonsumsi Dengan kata lain, bagaimana dengan Ruyizi dan Hua Tian mundur? Meskipun dia junior saya Tapi putra ini selalu menjadi pesaing potensial saya Cepat atau lambat dia akan menyebabkan bencana yang mengerikan bagi kami Yuhua Men Jika dia tidak diberi sanksi Dia pikir dia bisa menjadi kepala Yuhua Men saya di masa depan Jawab Ruyizi dengan lembut melambaikan tangannya dan menganalisisnya kata demi kata Menyebabkan wakil kepala ini secara bertahap mengubah ekspresi mereka Meskipun wakil kepala ini juga berharap untuk naik menjadi kepala sekolah Mereka belum menembus tubuh abadi kedua setelah retret seribu tahun Mengetahui bahwa tubuh abadi ini terlalu sulit Master tertinggi dari sekte seni bela diri setidaknya harus abadi untuk dapat melakukannya Tidak ada alasan lain Karena tidak mudah mati Dan bisa dipulihkan setelah menjadi abu Feng Baiyu menerobos ke tubuh abadi dalam 3000 tahun Dan kemudian merebut posisi kepala Jika Huatian telah berkultivasi menjadi tubuh abadi Maka wakil kepala ini pada dasarnya tidak akan bisa naik ke atas Selain itu Tetua Tai Sang He Feng Baiyu benar-benar mengajarkan vakum Yin dan Yang Dao ke Huatian Du Yang jelas melatih penerus kepala Tubuh abadi tidak mudah untuk ditembus Jika Huatian dapat menerobos Saya secara alami akan mundur dari posisi wakil kepala dan tidak bersaing dengannya Wang Daoling berkata pelan Tapi Ru Yisi Anda mengatakan bahwa Fang Han tidak pernah mempraktikkan kekuatan magis Yuhu Amen saya Jelas Dia bukan murid ortodoks Yuhu Amen saya Jika insiden besar seperti itu muncul Dia harus menyerang bel peringatan Tapi itu tidak boleh terlalu banyak Peringatan macam apa yang harus diberikan padanya Saya tidak mengungkapkan pendapat apapun Saya tidak setuju atau tidak setuju Tetapi jika Fang Han kembali ke sini Saya harus melihat seberapa bagus kultivasinya Wakil kepala Yi Jianqiu menjentikkan jarinya Saya juga Chen Tianxia mengungkapkan pendapatnya Saya setuju untuk memberikan sanksi kepada Fang Han Kali ini dia menyebabkan terlalu banyak masalah Membuat murid-murid Yuhu Amen saya tidak nyaman untuk berpergian Seorang penatua supranatural mengangkat tangannya Saya setuju Tidak apa-apa untuk memukulnya Saat ini Beberapa tetua yang berstatus tinggi dan menempati posisi penting di gerbang Yuhua Semuanya setuju Dan mereka jelas mendukung faksi Huatiandu Ruizi mengangguk puas Kali ini dia menyebarkan berita bahwa Huatian telah diajari oleh Feng Bayu Dan segera menyebabkan banyak tetua sekte berubah pikiran Lagi pula Alam Huatiandu tidak kurang dari milik Fang Han Dan dia telah menikah kontrak dengan Yan Sui dari Tai Yimen Rangkaian berita ini ditakdirkan untuk Huatian menjadi kepala Dan Tai Yimen bahkan mengeluarkan perintah untuk mengejar dan membunuh Fang Han Bukankah ini juga seorang master untuk mengajar Taoist Hun Tian untuk membantu Huatiandu Di bawah tren umum seperti itu Banyak orang tua yang setengah hati dan diam-diam mengamati cenderung ke Huatiandu Ruizi telah menarik banyak pendukung Saya tidak setuju untuk memberikan sanksi kepada Fang Han Jiang Rurou tiba-tiba berkata Dan Ruizi Kamu melompat-lompat akhir-akhir ini Tidak lebih dari membangun momentum untuk Huatian Tetapi tanpa sadar merusak keseimbangan Yu Huamen saya Kamu tidak takut pada Fang Han setelah kembali Dia biang masalah Kekuatannya saat ini Saya khawatir hanya sedikit orang yang bisa menekannya Kata Jiang Rurou Huh Jiang Rurou Apa yang kamu bicarakan? Fang Han Tidak ada yang bisa menekannya Lagi pula Dia hanyalah sosok di alam misterius Seorang biksu biasa Dia bukan raksasa abadi Setelah dia kembali Jika dia benar-benar memberontak Saya akan memberi tahu dia apa yang disebut raksasa abadi Basis kultivasi dari alam rahasia umur panjang Bukanlah sesuatu yang dapat diperdebatkan oleh alam rahasia kekuatan supernatural Kata Ruizi menunjukkan kemarahan di wajahnya Dan pada saat yang sama dia menamparkan meja dengan telapak tangannya Pada saat dia menepuk meja Tiba-tiba seluruh Yuhua Tiangong bergetar sedikit Dan raungan datang dari luar Ruizi Siapa yang memberimu keberanian untuk memberi sanksi padaku? Siapa yang memberimu keberanian? Kamu dan Hua Tian datang ke platform Tianxing Ruizi Siapa yang memberimu keberanian? Setelah terdengar suara ini Awalnya tidak jelas Tetapi menjadi semakin keras dan jelas Itu adalah suara Fang Han Apa? Fang Han kembali Dalam keadaan diburu Fang Han tiba-tiba kembali ke Yuhua Men dengan lancar Suara apa ini? Apa yang ingin dia lakukan? Berani sekali? Begitu gila? Apakah begitu berani menantang Ruizi? Setelah beberapa napas Semua tetua di ruang konferensi ini mendengar suara arogan dan mendominasi dengan jelas Dan mereka semua berdiri Termasuk Wang Daoling, Yi Jianqiu, dan tiga wakil kepala Chen Tianxia yang wajahnya tiba-tiba berubah Ruizi, lihatlah Fang Han ini luar biasa Kegilaannya tidak terbatas Lebih gila dari tokoh-tokoh top dari cara ajaib Lebih gila dari kita sebelumnya Kata Yi Jianqiu mengangkat ibu jarinya Tubuhnya melompat dan berubah menjadi pelangi panjang dan terbang keluar Ayo, mari kita lihat apa yang diandalkan oleh Fang Han ini Kata Chen Tianxia dan Wang Daoling juga terbang keluar Mana tirani itu mengejutkan retakan Ini gila, wajah Ruizi merah darah di mata banyak orang tua Dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah seorang Taipan abadi Setelah Fang Han kembali Dia akan berani memperlakukan dirinya sendiri seperti ini Dan mengatakan siapa yang memberinya keberanian Kata-kata seperti itu hanyalah penghinaan yang kejam Bagaimana dia bisa menahan ini Saat ini, langkah kaki berhenti Seluruh tubuh berderak Dan hantu menyebar Lalu bergegas dan segera menghilang Tai flying pantom Sepertinya Ruizi benar-benar marah Kata Jiang Ruro terkikik Menghadap Tianxing yang lebih tua Pergi, ayo keluar dan lihat Fang Han ada di peron Tianxing Penatua Tianxing berkata dengan tenang Lagi pula, Ruizi adalah Taipan abadi Saya tidak tahu mengapa Fang Han memprovokasi dia ketika dia kembali Kekuatan raksasa itu Tetapi bahkan Yan Sui Yi Master Fan King Ying hanya bisa melarikan diri di bawah tangan raksasa itu Ayo pergi, pergi dan lihat saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!